Sidang paripurna DPRD Sumsel ke-14 berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sidang kali ini dengan agenda mengesahkan 20 rancangan peraturan daerah Sumsel di tahun 2016, di mana ke-20 raparda ini usulan dari Pemprov Sumsel maupun raparda inisiatif DPRD Sumsel. Giri Ramanda, Ketua DPRD Sumsel menjelaskan, raparda inisiatif dari DPRD Sumsel lebih banyak mengusulkan tentang perda kemiskinan dan beberapa tentang masalah cagar budaya. Selanjutnya raparda ini akan dibahas di setiap pansus dan di semester awal akan dibahas 10 raparda, kemudian semester kedua dibahas 10 raparda lainnya dan ditargetkan 20 raparda ini dapat diselesai dibahas dalam waktu satu tahun. Ya setelah ini nanti kan ada dibahas nanti di pansus dan untuk beberapa peraturan daerah yang belum memiliki naskah akademik akan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi mungkin akan dibagi dua pembahasan perdanya, di tahap awal tahun ini nanti ada 10 dan mungkin di akhir tahun nanti ada 10 lagi. Ia juga menambahkan jika perda dan naskah akademik sudah siap dan semua syarat sudah terpenuhi, maka akan diatur jadwal untuk dilakukan pembahasan. Megadwi Handayani, Gusti Putus Umerta Yasa, Sriwijaya TV